selamat menikmati selamat menikmati aktifitasnya dikurangin sedikit dan buka acara kita selesai hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahirrohmanirrohim Puji syukur yang selalu sentiasa kita peranjatkan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala atas seluruh nikmat nikmat yang telah diberikan kepada kita semua terutama nikmat kesehatan keselamatan dan kesempatan kita pada siang hari ini Sabtu tanggal 9 September 2023 kita bisa berkumpul terus di sekolah kebesar daripada Paguyupan Makartimutik Tama yang dalam kesempatan ini Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian masih dalam keadaan sehat sehat-sehat semua ceria semua yang dalam COVID juga bisa datang Alhamdulillah masih sehat Pak Kiai yang kami hormati juga Pak Pak Ustadz Pita Imali S.A.G.M.H Bapak Ketua Pak Guipan yang kami hormati seluruh pengurus dalam gota Bapak Ibu yang kami hormati dalam hal ini kita beberapa waktu yang lalu berapa jam yang lalu kita telah ditinggalkan oleh saudara kita teman kita yang tercinta itu Ibu Aja Pak Izil Turisda isi dari Bapak Aji Saidulman beliau telah meninggal dunia pada pukul 6.30 pagi tadi dan Almarhumah juga dikebumikan dimakamkan di kebun bunga pemakaman kebun bunga Palembang karena disitu kebun keluarga jadi mungkin permintaan dari Bapak Beliau jadi sehingga kita belum berkumpul sama kita berkumpul sama kita beliau ini aktif aktif dalam baik kita berkumpulan berkumpulan beliau ini aktif jadi kita merasa kehilangan pada hari ini pada hari ini dengan anggota keluarga kita Bapak Ibu yang tak menghormati baik selanjutnya kita acara kita pada hari ini kita langsung saja acara yang kedua adalah sabutan dari Ketua Apapu Yopan kepada Bapak Ketua kami kesilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 yang mana berkat rahmat dan karunia beliau pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk kesehatan sehingga berkesempatan untuk berkumpul dalam acara bikin kita dua bulan selanjutnya juga tentunya salam kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad salallahu alaihi wa sallam untuk sebuah keluarga sahabat dan penduduknya hingga ahli jalan Bapak Ali Rawas ini Pak Ali Rawas Ustaz yang kami hormati pertama kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dengan perkumpulan kami ini sebagai informasi untuk Pak Ustaz bahwa perkumpulan ini kami bernama Makarti Mukti Tama jadi Pak Uyuban Makarti Mukti Tama itu diambil dari mutu Departemen Transifikasi saat itu jadi kami selaku pegawai dan persiungan dari Departemen yang persifikasi membentuk Pak Uyuban ini lebih kurang sudah 8 tahun 8-9 tahun masuk tahun 9 hadapun hal tersebut dikatakan oleh kawan-kawan mengingat bahwa pada masa masih jaman vertikal dulu jadi kami ini merasakan kekompakan sebagai pegawai transmigrasi ini cukup baik dan itu sempat hilang sebentar karena pengaruh zaman jadi oleh karena ada istilah baru yaitu otonomi daerah maka dalam otonomi daerah itu pegawai Departemen Satifikasi yang tadinya Bapak Uyuban ini bergabung ataupun membau menjadi pegawai daerah setelah berbau menjadi pegawai daerah maka kami sudah mulai bicarbian Pak Ustaz jadi ada yang ke dinas sosial ada yang ke bikadil ada yang ke pertanian ada yang ke pertunan dan macam-macam sehingga rasa persadaraan yang terjalin pada jaman vertikal itu dulu hilang untuk sementara itu nah sehingga kami tidak akan sembahli kami adakan Pak Uyuban ini dengan kesepakatan waktu itu yang kami buangkan dalam menganggar angkasa dan menganggar dan menganggar dan juga anggota daripada Pak Uyuban ini adalah sebuah pegawai transmigrasi maupun pegawai transmigrasi yang masuk setelah otonomi dan juga pegawai transmigrasi yang tidak pernah misiki di lubung di daerah juga ada anggota kehormatan ataupun simpatisan seperti bapak-bapak yang pernah memimpin dinas sosial migrasi itu kita hidup sertakan menjadi anggota kehormatan namun sayang pada hari ini salah satu yang pernah memimpin dinas sosial kejaran transmigrasi dari Pak Jamil Kamal tadi yang mewadir namun beberapa saat yang lalu dia menyampaikan permohonan maaf tidak bisa hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan ini karena ada urusan yang sangat penting jadi itu sekedar saya memandang mengenai Pak Uyuban ini dan anggota yang ada sekarang ini itu terdiri dari suami istri jadi ada yang suami istri disini ada yang suami saja ada yang istri saja karena sudah bagi anda ini baju kuning ini jadwal jadi dia jadi dia jadi namanya demikian tetap kita rambun bahkan anak-anak yang orang tuanya juga meninggal semua anak-anaknya tetap kita rambun jadi kita tetap membawa nama transfigurasi itu sampai ke waktu yang tidak ditentukan secara contoh ini Pak Muhammad Amir ini kawan kita dari Merahutin ini nah Alhamdulillah pada hari ini memul biasanya kan jarang mungkin mengharus ke sini jadi itu dan pertemuan ini kami lakukan 2 bulan sekali jadi setiap nah di 2 bulan sekali itu itu waktunya tidak tentu kadang-kadang agak di awal bulan kadang-kadang di pertengahan kadang-kadang di akhir namun harinya antara sabtu minggu karena masih ada beberapa yang masih dinas sehingga permintaan dari kawan-kawan yang masih dinas usahakan terlebih dahulu namun sebagian besar ini sudah pernah berarti semua tadi jadi sudah saya sendiri sudah pensiun sejak Januari 2017 jadi sudah ada dalam tahun ini pensiun dan Alhamdulillah masih sehat dan Alhamdulillah masih dapat ketemu dengan kawan-kawan sehingga silatkan ini dapat berjalan sesuai dengan yang kita inginkan kemudian juga di dalam buku pulang ini untuk segedar menambah semangat ibu-ibu dan ini diadakan hari sambil kecil nah hari sambil kecil untuk segedar penyemangat dan kemudian juga informasi informasi selanjutnya yang untuk kami sampaikan tadi sudah disinggung oleh pembahasalah oleh Pak Anjab Sengalisman bahwa salah satu pembuatan kita hari ini yang ini sehingga di Faisil ajak Faisil Trisga telah dipanggil oleh emak kuasa dan informasi jeneralisannya dibawa ke pariman dan juga dimakankan di pariman kemarin waktu itu kirimu undangan itu masih dijawab masih insyaallah hadir terima kasih undangannya insyaallah hadir nah pagi ini dapat taban-tabankan itu jadi kalau bangso pacat minta-minta besok video ini jadi hari ini ketemu dulu nah jadi pacat ini kan ramadu dan kan kawan emang ya amai itu kasih Allah sehingga kita tidak bisa untuk menggesernya sedikit pun nah untuk menghormati ataupun menghargai daripada sahabat kita yang baru di dalam tadi kami mohon juga pada kesempatan ini nanti kita mari sama-sama membaca untuk kita hadiahkan untuk kita hadiahkan kepada anak rumah dan nanti dibimbing oleh salah satu dokan kita untuk selesai acara pembacaan yasin nanti kami mohon untuk dapat Ustadz memberikan pencerahan kepada kami semua karena karena tadi latar belakang dari pagi ini kira-kira kami minta tolong untuk supaya macam mana kira-kira resepnya supaya anggota tidak malas-malas jadi kadang-kadang itu tadi ada orang datang sekali tiga bulan tidak muncul tiga kali betul tidak muncul gitu kan itu macam sehingga nanti untuk setiap dua bulan sekali kita dapat berkumpul dengan semangat dan karena silaturahmi ini adalah suatu hal yang dihanjurkan di dalam barang kita jadi ini artinya silaturahmi mengingat kita usia sudah anjur untuk datang ke rumah masing-masing barangkali tidak sulit banyak hal 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 adang kadang on post badan sehat badan sehat jadi macam-macam jadi ada semacam kailah untuk saluran jadi ini ini bulan september bulan 9 terjadi pertemuan sekali itu adalah di bulan 11 jadi itu bapak ibu dan saat yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan apa yang kita rasakan saat ini dapat kita amalkan untuk hidupan kita masa yang datang sehingga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan kesempatan untuk menjalin silahat kami ini yang dapat saya tampai kepada kesempatan ini saya maaf dan sekali lagi pada usah kita menjalankan kejahat kita kita amat kita 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 Sub indo by broth3rmax